Pemisah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lejen TNI Suharyanto, bertolak ke Myanmar pada Senin 26 Juni untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan secara langsung bagi sebagian besar warga di Rani State yang terdampak siklontropis moka pada bulan Mei lalu. Pelepasan bantuan kemanusiaan secara resmi dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bersama perwakilan dari Kementerian Luar Negeri serta Degelagasi Indonesia. Pengiriman bantuan ini dilaksanakan atas arahan Presiden Jokowi merespon surat resmi permintaan bantuan yang dikirimkan Myanmar kepada Indonesia. Lejen TNI Suharyanto beserta rombongan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas nama masyarakat Indonesia bertolak membawa bantuan kemanusiaan tersebut dari Terminal Kargur Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tenggarang Batun pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bantuan tersebut akan dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA8560 dan My Indo Airlines yang mana sesuai jadwal akan tiba di Bandara Internasional Yangon, Myanmar pada pukul 17 waktu setempat pada hari yang sama. Ada pun jenis bantuan yang disampaikan berupa logo istikan peralatan sebanyak 45 ton yang terdiri dari terpal, tenda keluarga, tenda pengungsi, berkakas pertukangan, makan siap saji, peralatan higienis, selimut, matras, dan generator. Dengan nilai kurang lebih lalu 525.464 dolar Amerika atau 7,8 miliar rupiah. Selain itu, Indonesia juga menyediakan alat angkut pesawat Hercules untuk membawa bantuan AH Center dari Subang ke Yangon. Pemberian batuan dari masyarakat Indonesia kepada masyarakat Myanmar ini merupakan bagian dari solidaritas kemanusiaan Indonesia di kawasan sekaligus dalam kapasitas Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Masyarakat dari masyarakat Indonesia untuk korban siklon Moka di Myanmar. Sebagaimana kita ketahui tanggal 14 Mei 2022 tegang, sekali lagi 2023, Myanmar mengalami bencana super siklon dengan kecepatan 240 km per jam yang disebut siklon tropis Moka yang telah menyebabkan banjir parah dan kerusakan di beberapa wilayah terutama 4 provinsi yaitu provinsi Rakine terutama, Sagaing, Magwe, dan Cin. Siklon tropis mengakibatkan korban 123 juta mengalami penderitaan dan 148 orang meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan parah untuk pemukiman warga dan infrastruktur. Mengingat dampak kerugian yang sangat besar, pemerintah Myanmar telah memohon bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk ikut mengatasi bencana tersebut. Merespon hal ini, masyarakat Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar sesuai dengan aran dari Bapak Presiden. Siklon tropis Moka telah meluluh lantakan khususnya infrastruktur bangunan dan fasilitas publik di sebagian besar wilayah Rakin State. Data sementara diperkirakan ada sekitar 1,23 juta orang terdampak, di mana 70 persen bangunan di Rakin State mengalami kerusakan. Kami persilahkan. Penisah proses evakuasi jatuhnya pesawat Sam Air di distrik Elilim, kebobatannya Lima, Papua, Pegunungan, terus diupayakan. Basarnas Jayapura menurunkan 6 personil tambahan untuk membantu evakuasi pesawat yang jatuh pada Jumat lalu. Basarnas Jayapura menurunkan 6 personil tambahan untuk membantu proses evakuasi jatuhnya pesawat Sam Air. PKSMW. Personil tambahan tersebut merupakan gabungan dari anggota Basarnas dan anggota PASKAS. 6 personil tiba di LKP pada Senin 26 Juni pukul 10.55 waktu Indonesia Timur dan dibekali logistik, censo, dan alat lainnya. Saat ini total 12 personil sudah berada di area LKP dan berusaha menjangkau titik koordinat jatuhnya pesawat menggunakan helikopter. Pesawat PKSMW milik Sam Air mengalami kecelakaan pada Jumat lalu di distrik LLM, Kabupaten Yalimo, Papua, Pegunungan. Pesawat tersebut membawa 4 penupang dari LLM menuju lapangan terbang poik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.